Ya ibadah Allah, agama kita tidak bisa lepas dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu saya bertanya, kalau Bapak sholat, ukuran sahnya sholat selain ikhlas, mengikuti siapa Bapak Ibu? Kalau kita mau haji dan umrah, kemudian disebut haji dan umrah kita sah, diterima oleh Allah selain ikhlas, apa Bapak Ibu? Mengikuti, kemudian sahnya kita pengajian, sahnya kita berumah tangga, sahnya kita berbangsa, bernegara menjadi amal ibadah, kita mengikuti siapa Bapak Ibu? Rasulullah SAW, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُّهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْ Tahu, pakai mah, mah itu dalam tafsir disebut, أَشْمَلُ الْمَوْسُولَةُ Isim mausul yang paling integral, jadi apa saja, apa saja, ucapan, perbuatan, pilihan, pemimpin, ya, apa saja, yang dibawa oleh Nabi harus kita ikuti, dan apapun yang kita larang, dilarang Nabi harus kita jauhi, jadi keislaman kita ini sangat tergantung dengan sejauh mana kita mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal Rasul yang paling benar sudah bertentu, yang ada dalam Quran dan Sunnah, Bapak-Ibu saya bertanya, hari-hari ini, bahkan sebelumnya, bahkan sampai kadang-kadang bulan ke depan, Saudarku sekalian, saya bertanya Bapak-Ibu sekalian, banyak enggak sebagian kaum Muslimin yang mendengarkan ceramah tentang Nabi? Semuanya dari Quran dan Sunnah, atau banyak dari penceramah? Bapak-Ibu, ceramah itu pasti benar, atau mungkin salah? Jadi kita mengenal Nabi dari penceramah, itu pasti benar atau ada mungkin salahnya? Tetapi kalau kita mengenal Nabi dari Quran dan Sunnah, mungkin salah atau pasti benar? Bapak-Ibu saya bertanya sekali lagi, penceramah itu pasti benar, atau ada mungkin salahnya? Quran dan Sunnah pasti benar, atau mungkin ada salahnya? Berarti 2019 ganti siapa? Tadi kan pertanyaan ceramah kok persidin jawabannya. Kenapa? Contoh, ada hadis-hadis palsu tentang acara-acara tertentu. Kenapa? Karena sumbernya bukan Quran dan Sunnah. Contoh, ada orang yang anti-jihad, menolak jihad, karena salah sumbernya. Katanya Nabi mengatakan, Roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kami telah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil itu adalah perang badar, perang besar adalah peran melawan hawa nafsu. Sehingga orang yang berjihad, Nabi dan sahabahnya kecil perangnya. Yang besar itu perang melawan hawa nafsu. Pernah nggak Bapak-Ibu mendengarkan pengajian seperti itu? Pak, Bu, itu Sunnah itu ungkapan orang. Ini pentingnya pengajian itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu ungkapan Ibn Abi Abelah, tukang memalsukan hadis. Wabdok, tukang memalsukan, tapi tidak sedikit penceramah yang mengatakan, katanya, Qolah Rasulullah. Bahayanya nggak Pak? Kalau kita nggak kenal Rasul dari Quran dan Sunnah. Nggak ada Quran mengatakan jihad itu kecil, melawan hawa nafsu besar. Tidak bisa dipungkiri melawan hawa nafsu memang berat, tapi bukan berarti jihad. Akhirnya, umat Islam tidak berjihad. Takut kalau berjihad dikatakan? Bapak-Ibu saya bertanya, kalau kaum Muslimin di dunia, tidak berjihad, negaranya merdeka atau dijajah? Ada yang dijajah seperti di Palestine, dijajah Yahudi, ada yang seperti Afghanistan, Iraq dijajah oleh Amerika, langsung tentaranya turun. Tetapi ada negara yang dijajah bukan dengan bentuk penjajahan zaman dahulu, tapi yang dijajah ekonominya, yang dijajah politiknya, yang dijajah pejabatnya, seperti itu ada nggak Bapak-Ibu? Ada. Negara mana diantaranya? Loh, Ibu yang ngajari siapa? Kok jawaban begitu? Selamat bapak sekalian. Ini sekedar contoh bagaimana kalau salah dalam mengenal Nabi. Makanya diantara kajian-kajian yang prioritas, diantaranya setelah ma'rifatullah mengenal Allah, yang kedua ma'rifatur rasul, mengenal Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul Quran mengenal Quran. Itulah yang sering disebut dengan al-usul as-salathah. Usul, pokok, tiga pokok dalam ajaran Islam. Karena orang kalau sudah salah mengenal Allah, salah mengenal Rasul, salah mengenal Quran, Islamnya benar atau salah Pak? Makanya tema ini adalah tema yang sangat penting. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang Rasulullah SAW? Bapak-Ibu, kita jawab sekarang atau nanti? Buk, dijawab sekarang setelah bilpres. Pertama, Rasulullah disebut oleh Allah sebagai Rasul, utusan Allah. Bapak-Ibu bisa melihat ayat yang banyak sekali, diantaranya ayat 128. Surat At-Tawbah, ayat sebelum terakhir. Surat At-Tawbah, lakadu jakum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum haris harisun alaihkum bil mu'minin raufur rahim lakadu jakum rasulun benar-benar telah datang kepadamu Rasul Rasulullah utusan Allah min anfusikum dari diri kamu sendiri. Jadi, Nabi yang kita cintai, yang kita telah dani adalah seorang Rasul. Bapak-Ibu sekalian. Dan Rasul itu, ketika berbicara, ketika bekerja, ketika berumah tangga, ketika berbangsa, bernegara, ya ibadallah, ya, dari hawa nafsunya, atau dari wahyu, berarti pasti benar. wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yukha. Berarti, kalau rumah tangga kita ingin benar, ingin benar, bahagia dunia dan akhirat, mengikuti rumah tangga siapa, Bapak-Ibu? Nah, sekarang saya ingin bertanya. Nam dur ila waki'inal mu'asir. Kita melihat realitas kita sekarang. Rumah tangga, rumah tangga kaum muslimin, apakah setiap hari membaca, menatap, melihat, menikmati, kemudian meniru rumah tangga Nabi, atau ada sebagian kaum muslimin, setiap hari, bahkan malam, yang dilihat rumah tangganya artis. Ada gak Bapak-Ibu? Bu, yang melihat rumah tangganya artis siapa? Ada gak anggota pengajian melihat rumah tangganya artis? Ada gak Pak? Akhirnya rumah tangganya bahagia atau kawin cerai? hari ini meriah, kawin, resepsinya habis sekian M, diberitakan saling menyintai dua makhluk yang sedang bercinta, seolah-olah dunia milik, yang lainnya, tahun depan apapun beritanya? tahun depan? ini sekedar contoh ya ibadah walaupun mungkin tidak semua artis seperti itu. sekarang saya bertanya, berbangsa bernegara, berpolitik, memimpin negara, ya ibadah, memilih pemimpin, yang pasti benar adalah mengikuti Rasulullah S.A.W. nah, sekarang saya bertanya Bapak-Ibu dan seluruh bangsa Indonesia yang kita cintai, ketika memilih pemimpin, mengikuti kriteria yang dicontohkan Quran dan Sunnah, atau memilih yang ngasih uang? Bapak-Ibu, tolong dijawab. Kalau memilih yang ngasih uang, siapa yang terpilih nantinya? Siapa Bapak-Ibu? Sementara Rasul sebagai pemimpin, Nabi sebagai pemimpin, diberikan kriteria sifat oleh Allah, paling tidak lima. Itu tidak satu-satunya Pak, tapi ini contoh lima. diantaranya dalam ayat, ya, dalam surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 73. A'udhu Billahi minas shaytanir rajim, وَجَعَلَّهُمْ Rasulullah, yang diberikan Al-Quran oleh Allah, turun kepadanya, diantara isi Al-Quran yang dibawa Rasulullah SAW mengatakan, وَجَعَلَّهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ Kepala negara menjadi pemimpin rakyatnya. yang pertama, yang pertama, catat Bapak Ibu, supaya kita tidak salah, kalau menjadi pemimpin atau memilih pemimpin. Pertama adalah, memberikan petunjuk dengan perintah kami. Jadi, suami tugas utamanya, memberikan petunjuk kepada isteri dan anak-anaknya. kiai tanggungjawabnya adalah, memberikan petunjuk kepada santri-santrinya. Kepala negara, kewajibannya memberikan petunjuk pada rakyatnya, supaya rakyatnya tidak sesat dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhrab. Ali Imam Ibn Kathir rahimallah dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran il-Azim mengatakan, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا Maknanya adalah, يَهْدُونَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ Mengajak manusia, berdakwah, mengajak manusia agar menyembah Allah. Agar hidupnya mengikuti aturan Allah. Itulah kriteria pemimpin. Kita semua menjadi pemimpin, dan orang yang kita pilih jadi pemimpin, yang selalu berdakwah, mengajak manusia kejalan Allah. Bukan malah orang yang anti-dakwah. Bukan orang yang menghalang-halangi dakwah. Bapak Ibu, ada enggak? Mengaku orang Islam, tapi malah menghalang-halangi orang berdakwah. Ada Bapak Ibu? Di benua mana, Ibu? Yang kedua, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيْلَ الْخَيْرَقِ Dan kami wahyukan kepada mereka atau ilhamkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi yang kedua adalah sinatul khairat. Pemimpin, Bapak, semoga saya, dan Ibu semua adalah memproduksi kebaikan. Di masjid berbuat baik, di rumah tangga berbuat baik, di jalan berbuat baik, di kantornya berbuat baik, di kementerianya berbuat baik, di gedung dewanya berbuat baik. Itulah ya ibadah Allah, pemimpin. Yang ketiga, وَأَيْقَوْمَ الصَّلَةِ Dan mendirikan solat. Jadi pemimpin terdepan dalam mendirikan solat. Bapak Ibu saya bertanya, pemimpin di zaman Nabi siapa? Siapa pemimpinnya? Nabi SAW. Nabi kalau solat, di belakang atau di depan? Imam. Nabi kalau solat, dan sahabat, dan semua pemimpin umat Islam yang baik-baik, solatnya lima waktu setiap waktu, atau lima tahun sekali. Makanya Nabi mengatakan dalam hadith, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimullah, Nabi bersabda, اِذَا رَعَيْتُمُ الرَّجُّلَ يَأْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُ لَهُ بِالْإِمَانِ Apabila kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, saksikan imannya benar. Bapak Ibu membiasakan itu setahun dua kali atau setiap waktu? Waktu solat maksud saya. Nah sekarang saya bertanya, ada enggak pemimpin atau calon pemimpin, ya rajinnya ke masjid dua kali setahun? Ada enggak Pak? Tidak tahu apa itu Bapak Ibu? Dua kali itu? Atau rajin ke masjid, ke pesantren, ke rumahnya KIAI, ke masjid setahun, lima tahun sekali. Ada enggak? Setelah itu? Ketika ada apa Bapak Ibu? Lima tahun sekali? Ketika ada apa Pak? Ada pemilu yang memilu, memilukan banyak orang. Setelah selesai lima tahun, apa katanya? Ma'assalamati ya masjid, selamat tinggal wahai masjid, kita jumpa lagi. Itu di benua mana Pak? Yang keempat, dan membayar zakat. Karena zakat itu adalah pilar berdiri negara yang kokoh. Negara yang pemimpin dan rakyatnya, semuanya adalah membayar zakat. Artinya yang sudah wajib Pak ya, yang belum wajib, paling tidak, itulah negara yang kokoh, rumah tangga yang harmonis. Dan yang terakhir, wakanu lana'abidin. Dan mereka hanya menyembah kami Allah. Mereka hanya menjadi budak kami. Makanya, ya, khobarnya itu diakhirkan Pak. Yang didahulukan malah aljarwamajurur. Kalau di dalam bahasa Arab biasa, tidak bahasa Al-Quran, itu bunyinya begini, wakanu lana'abidin. Kanu itu, karena, ya, merofakkan isim, menasobkan khobar. Khobarnya itu, abidin. Tetapi di sini, ayat ini, abidin dibelakangkan, lananya didahulukan. sehingga bunyinya, wakanu lana'abidin. Itu dalam tafsir, adalah mengandung makna, alhasr, membatasi. Artinya, seluruh pemimpin di dunia itu, harus menjadi budaknya Allah. Tidak boleh menjadi budaknya manusia, budaknya partai, budaknya mertua, budaknya suami, budaknya negara lain. Itu tidak boleh, Pak. Karena, kalau ada sebuah negara, pemimpinannya saja, tidak merdeka, menjadi budak. Kira-kira, rakyanya merdeka, itu juga diperbudak. Paham, inilah kriteria pemimpin, yang disampaikan oleh Al-Quran, dan Al-Quran turun kepada Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, dan itu pasti, apa kali, Pak? benar. Jelas, Pak, ya? Ini baru nomor satu, sudah setengah jam. Berarti, Bapak, kepingin sama nomor berapa? Karena banyak sekali, Rasul itu dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sebagai, abdihi hambanya. Jadi Rasul itu seorang hamba. Bapak, Ibu, ketika disebut seorang hamba, berarti Nabi bukan apa? Nabi bukan apa, Bapak. Bukan Tuhan. Karena umat-umat terdahulu, ada yang menjadikan Nabi-Nya sebagai, Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menyebut Nabi, diantaranya selain Rasul, dengan kata, abdi hambanya. Yang kedua, ungkapan hambanya, ulamak tafsir mengatakan, idho fatu lafdil abdi ila dhamiril jalalati tashrifan lahu. Nuh idhu marathaniyah. Saya ulangi, takut gak jelas. Ya. Idho fatu lafdil abdi ila dhamiril jalalati tashrifan lahu. Ini dalam tafsir seperti itu. Bapak Ibu jelas gak Pak? Yang gak jelas suaranya itu artinya. Nah dari-dari tadi ya bu kok, diimak aja dari. Jadi mengidhofahkan kata abd yang artinya hamba. Menyandarkan kata abd yang artinya hamba. Kepada hak dhamir. Kata ganti yang kembali pada, Allah itu tashrifan lahu. Sebagai kehormatan bagi Nabi s.a.w. Artinya Pak Bapak Ibu? Yang pertama, akidah kita benar kalau menyebut Nabi itu abdi hambanya, bukan Tuhan. Yang kedua, kehormatan kita semua, termasuk kemerdekaan kita, dalam hidup ini, termasuk dalam berbangsa, bernegara, ketika kita hanya menjadi hambanya Allah. Maddalil, mana dalilnya? Harus dijelaskan Bapak Ibu ya. Dalilnya diantaran pertama, di dalam peristiwa Israq, Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disebut dengan hambanya. Tidak disebut dengan Nabi-Nya, Rasulnya atau nama Muhammad s.a.w. Mari kita baca Bapak Ibu, ayat pertama, surat Al-Israq, yang sudah familiar dengan kehidupan kita semua. Subhanallah, yang sudah mencari, yang sudah mencari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, yang sudah mencari, untuk mencari dari ayat kita, itu adalah Al-Sama'i, yang sudah mencari. Ya, subhanallah, ma suci Allah, yang memberjalankan hambanya, di waktu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, saya bertanya, yang dimaksud hambanya itu siapa? Jadi pertanyaannya, kenapa tidak pakai kata Nabi-Nya, Rasulihi atau Muhammad? Karena ulamak tafsir mengatakan, mengidufahkan kata abd, kepada hak gemir, yang kembali kepada Allah, itu sebuah kemuliaan. Sehingga Bapak Ibu, kemuliaan Bapak yang soleh, kemuliaan Ibu yang soleha, kemuliaan anak-anak kita yang soleh, oleh ketika apa? Ketika kita semua hanya menjadi budaknya, ketika kita semua hanya mengabdi kepada, Bapak Ibu, ada enggak di dunia ini, orang mengaku beragama Islam, tapi masih mau di zaman seperti ini, menjadi abdi dalam. Abdi dalam itu maksudnya, dalam itu siapa? Bapak Ibu, itu di negara mana, ada abdi dalam. Padahal agamanya apa? Akhirnya taatnya kepada Allah, atau kepada dalam. Makanya ketika Allah menyebut, hamba-hamba Allah, menyebut umat Islam, disebut oleh Allah sebagai, hambanya Allah yang istimewa, al-mukhtarah, yang dipilih, yang mengalahkan orang-orang yang lain, Allah menjemputkan juga dengan kata, ibad, jamahnya abad, hamba-hambanya. Jadi tidak khusus bagi Rasul, kita pun, kalau hidup kita ini, hanya benar-benar hamba Allah, hanya benar-benar ibadah, ngaji kita ibadah, ceramah kita ibadah, rumah tangga kita ibadah, berpolitiknya kita ibadah, pemilunya kita ibadah, memilih persediaan kita ibadah, kita juga dimuliakan oleh Allah. Mana dalilnya? Mari kita lihat Bapak-Ibu dalilnya, surat Al-Furqan, surat nomor 25. Bapak-Ibu sekalian, tadi yang ayat pertamanya itu tentang Nabi, hambanya, turunnya Al-Quran kepada Nabi, pakai hamba juga. Tabarukalladzina zalal-Furqan ala abadi. Nah, sekarang ganti umatnya, dimuliakan oleh Allah, dipuji karena mereka, tawadu' sopan santun. Karena mereka kalau malam hari kia mulail, dan takut kepada Allah, sampai akhirnya mereka berdoa, agar dianugrai oleh Allah, istri-istri dan keturunan yang kurratu'ahin, itu juga disebut dengan kata ibad, jama' dari kata abad. Dihkan Bapak-Ibu? Surat Al-Furqan, ayat 64 selama selanjutnya, dalam tiga, Allah berfirman, وَإِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُّوا لَعَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَكِيَامًا Sambi, firman Allah, ya, وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاقِنَا كُرَّةَ أَعْيٌّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّكِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْهُرْفَةَ بِمَا سَبَارُوا وَيُلَقَّعْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَلِكَ الذَّبْتُمُ فَسَوْفَ يَكُونُ الْهِزَامًا Sampai penutup surat Al-Furqan Jadi antarnya hamba-hamba Allah yang dipilih itu adalah obsesinya Cita-citanya adalah diberikan oleh Allah istri-istri dan anak keturunan yang kurra ta'ayun Al-Imam Al-Hassan Al-Basri Rahimallah ditanya oleh jama'nya Ya Imam apa tandanya kalau istri-istri kami anak-anak keturunan kami itu benar-benar kurra ta'ayun tentram hidup kami bahagia kehidupan kami beliau menjawab إِذَا رَوَأَيْتَهُمْ فِي تَعْتِلَّهِ kalau kamu melihat istri-istri kamu dan anak-anak kamu takut kepada Allah ta'at kepada Allah itulah kehidupan orang-orang beriman yang terbaik dan ingin dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ Bapak Ibu kalau yang dipimpin saja orang-orang yang bertakwa berarti pemimpinnya lebih Bapak Ibu tadi doanya apa رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرْيَاتِنَا قُرْوَطَعَ Ya Allah anugerilah kami istri-istri kami Bapak Ibu istri-istri itu satu kebanyak Ibu banyak atau istri Ibu banyak atau dikit Ibu banyak istrinya suami Ibu berapa lah berarti doanya belum terkabul Ibu ya kan banyak ya kalau berani Ibu ya kalau berani Saudarku sekalian inilah ya bukti bahwa Rasul itu benar-benar seorang hamba nah ketika umat manapun gulu berlebihan sesat dia seperti sesatnya Yahudi dan Nasroni Yahudi gulu bapak itu tahu gulu ibu tahu gulu gulu itu berlebihan berlebihan apa bahasa gaulnya berlebihan itu apa jadi lebay itu mengakibatkan orang menyimpang makanya haram lebay itu yang boleh itu labay jadi jangan lebay gara-gara Yahudi lebay sesat jadi musyrik padahal dulunya beriman Nasoro lebay ya menganggap Isa sebagai apa pak anak Allah akhirnya sesat musyrik padahal sebelumnya beriman mari kita lihat ayatnya supaya tidak setiap ucapan harus ada dalilnya tidak boleh pengajian ngarang-ngarang bapak ibu dalilnya dalam surat At-Tawbah ayat 30 31 dan selanjutnya dan selanjutnya Al-Fatihah 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 Supaya saya, kita semua, kita menyintai guru, kita menyintai jamaah, kita menyintai partai Islam, tetapi kita tidak boleh guluh, guluh. Ini penting. Karena kalau sudah guluh, fanatik, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Di antaranya, korupsi dalam berukhuah. Pak, berukhuah bersatu padu, umat Islam bersatu itu hukumnya sunnah atau wajib. Waktasimu bihabillahi jami'awwala tafarwaku. Innamal mu'minuna, sebagai konsekuensi logis dalam bersatuan dan bersaudara, kita senyum atau kita melotot, Pak? Apa hadisnya? Tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyumnya di depan saudara kamu, sodaqah. Bapak-Ibu, ada nggak manusia? Ketika dengan golongannya, ormasnya, partainya, jamaahnya, senyumnya panjang karena satu jamaah, satu partai. Panjang senyumnya, sepanjang mat lazim mutawal kali ini. Berapa harokat, Bapak-Ibu? Nah, begitu ketemu orang lain yang bukan ormasnya, bukan jamaahnya, bukan partainya, dikorupsi menjadi mat-tobi. Berapa harokat, Bapak-Ibu? Ada nggak orang seperti itu? Bahkan malah nggak senyum. Bahkan beritanya ada yang tidak mau salam. Ada, Pak? Nah, itu ajaran Nabi atau bukan? Ajaran salafun salih atau bukan? Makanya penting kita mengaji tentang Rasulullah SAW. Jangankan sama orang beriman, ya ibadah Allah. Sama orang kafir, sakit saja, dia bakal. Allah, 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 Allah. Apa ya? Jadi, sampai nomor berapa? Empat atau lima tadi, Bapak-Ibu? Hah? Berdua udah capek, Pak, ya? Yang ketiga. Rasulullah SAW disebut oleh Allah sebagai Uswatun Hasanah. Ini yang kita semua sudah sering dengar. Tapi, bukan sekedar kita dengar. Untuk menjunjukkan bahwa kita benar-benar meneladani Nabi, kita harus berlomba-lomba menjadi teladan yang terbaik. Redaksinya menggunakan FI, FI Rasulullah. FI itu dhurfiyah. Huruf jir yang artinya bejana atau tempat. Artinya apa? Rasulullah SAW dalam diri Rasulullah. Ya, ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Berumah tangganya, berbangsa, bernegaranya, berpolitiknya, sholat jamaahnya, jihadnya. Semua adalah teladan yang terbaik. Berarti, saya, bapak, ibu, wajib hukumnya mengikuti Rasulullah SAW untuk menjadi teladan yang terbaik bagi orang lah. Kalau dalam rumah tangga, siapa orang yang paling bisa teladan, pak? Suwa dan istri, bapak dan ibu. Jadi kalau menyuruh anak sholat berjamaah, berarti abinya, abinya di sof yang keberapa? Masya Allah. Kalau bicara tentang sodakoh, abinya terdepan. Nabi dikatakan dalam hadith, kalau Nabi sodakoh, infat, itu karihil mursalah. Seperti angin yang cepat. Tidak takut miskin sedikitpun. Kalau berperang, terdepan tidak takut mati, Nabi. Tapi kalau berumah tangga, paling romantis. Saking romantisnya Nabi, Nabi itu tidak mau menyebut, asal menyebut, tapi menyebut, memanggil istri agar hatinya itu berbunga-bunga. Bapak, ibu, sudah hafal semualah. Kita tahu di antara ibunda kita namanya Aisyah RA. Tapi Nabi memanggilin dengan apa, Bapak Ibu? Apa artinya kumera, Pak? Apa yang merah? Ibu, saya bertanya. Ibu kahwin sudah berapa tahun, Ibu? Berapa kali suami menyebut, Ibu, ibu, yang pipinya merah istriku. Kenapa, Ibu? Berapa kali, Ibu? Loh, suaminya belum pernah kamu itu, Ibu? Berarti 2019, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita semua harus berlomba-lomba menjadi uswah hasanah. Kalau kita Ustaz, nyuruh anak santri hafal Quran, kita hafal. Nyuruh santri, bacanya harus bagus. Suara kamu dalam baca Quran, harus terindah. Kalau di rumah tangga, suami wajib mencari nafkah. Terdepan dalam mencari nafkah. Serius, ya ibadah Allah. Makanya orang Arab mengatakan, ketika orang tua, ayah itu benar-benar menjadi teladan yang terbaik, anak perempuan itu membanggakan bapaknya. Kalau bahasa anak kita, bapak gue dong, bapak gue dong. Karena bapaknya terbaik. Terbaik dalam kehidupannya. Sayang sama ibunya. Sayang pada anaknya. Serius bekerjanya. Semangat berjihadnya. Bapak-bapak sekalian. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi teladan yang baik. Berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Ini bukan karangan. Tapi surat Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Mutafifin. Jadi setelah berbicara tentang surga, kenikmatan di surga, maka ndaklah manusia-manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak, sekarang itu lima tahun sekali, yang banyak itu berlomba-lomba memproduksi kebaikan atau berlomba-lomba mendapat kursi, Pak? Masya Allah. Maka harus kita luruskan. Boleh. Boleh saudara kita menjadi rakyat. Boleh saudara kita menjadi presiden, bupati, gubernur. Tapi semuanya itu harus sekedar menjadi wasilah. Sarana untuk berjuang menegakkan ajaran. Sarana untuk beribah. Bukan tujuan. Ini harus difahami, Pak-Bapak Ibu. Karena masuk surga pintunya banyak. Pintunya bukan hanya sholat saja. Walaupun sholat tidak boleh setiapkan saja. Tapi pintunya juga berbangsa, bernegara. Mengadakan hubungan bilateral dengan negara-negara kafir. Komitmen dengan perjanjian. Membangun negara yang kuat. Dan kita komitmen dengan janji, walaupun dengan negara kafir. Mana dalilnya, Pak? Itu juga disebut orang yang bertakwa. Dan surga hanya diberikan pada orang-orang yang bertakwa. Mari kita baca, Pak, ayatnya. Surat 9. Dari ayat pertama. Supaya lengkap bacanya. A'udhu B'lahi minas shaytanir rajim. Barua'atum minallahi wa rasulihi laladhin ahahatum minal musshirikin. SAW'at CD ya. 12 7. Wala'atum minal Allah wa rasulihi laladhin. يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فألموا أنكم غير مؤجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب آليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب مدتهم 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 pada tadi berbicara tentang berbangsa bernegara makanya jangan sampai ada umat islam di zaman begini masih mengatakan politik itu bid'ah Nabi berpolitik ya ibadat Allah dalam dalam hadis dikatakan jadi berpolitik jadi berpolitik pak hubungan bilateral di negara lain itu kerja politik atau kerja ceramah kemudian menegakkan hukum kisos buat kisos tegak itu melalui ceramah atau melalui kekuasaan bertakwa dan dalam kisos terdapat kehidupan ya wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa jadi menegakkan hukum kisos siapapun yang membunuh dengan tanpa alasannya dibenarkan oleh Allah maka harus dikisos itu yang menegakkan anggota pengajian atau penguasa pak bu tetangga ibu dibunuh orang terus yang membunuh ibu bunuh langsung langsung ibu bunuh tidak melalui kekuasaan pemerintahan ibu langsung jadi narasumber atau narasumber apa pak jadi saudaraku sekalian hafizhukum Allah kita harus menjadi uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kemudian yang ke sembilan atau yang keempat ya yang sudah capek yang keempat yang sudah capek yang semangat ke sembilan nomor empat tajbah ya apa kata Al-Quran tentang Rasulullah Sallallahu Sallam Bapak Ibu ternyata Rasulullah itu adalah orang yang jujur saking jujurnya pak ketika diberikan Bapak Ibu teguran oleh Allah disampaikan kepada masyarakat nanti akan kasih contoh-contohnya jadi Rasulullah Sallallahu 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 Assawdikul Amin mari kita buktikan Nabi Sallallahu 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 dalam rumah tangga namanya rumah tangga itu pasti ada masalah gak ada rumah tangga yang tanpa masalah termasuk rumah tangganya Nabi tetapi jujur benar-benar diatasi masalah itu jangan sampai Bapak Ibu dalam rumah tangga kita kalah sama penggadian penggadian pak itu kan mengatasi masalah padahal penggadian tidak pernah ikut penga Nabi ada masalah rumah tangganya Nabi minum madu di rumahnya istri beliau Zainab bintu Jaksin radiyallahu anna kemudian pulang ke istri yang lainnya Hafsah begitu Ibunda Hafsah tahu Nabi minum madu di rumahnya Zainab Hafsah senang atau cemburu Bapak Ibu senang atau cemburu Bapak Ibu senang atau cemburu sampai mengatakan Ya Rasulullah ini bau apa aku enak dan tidak hanya beliau saja ya beliau ngasih tahu istri yang lainnya nanti kalau Nabi datang ke rumah kita ya bilang ini bau apa ya Rasulullah ini bau maghofir maghofir itu Bapak Ibu sejenis minuman ya rasanya tidak enak aromanya juga tidak sedap tidak enak padahal Bapak Ibu faktanya yang diminum madu dia diminum Nabi apa madu Bapak Ibu madu itu enak gak masa istrinya bilang enak madu enak kalau dimadu memang ibu sudah pengalaman akhirnya Nabi bersumpah tidak akan minum madu lagi karena Nabi tidak ingin menyakiti hati istrinya Bapak Ibu saya bertanya ketika Nabi mempunyai sikap seperti itu bersumpah meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah saya bertanya Al-Quran diam Allah diam atau Allah menurunkan wahyu Bapak Ibu turunlah ayat pertama surat Atta Ya Ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahal Allah laktab tagi mar dota az wajib Hai Nabi kenapa kamu ya haramkan sesuatu yang Allah halalkan buat kamu hanya semata-mata mencari ridha ibu jadi hidup ini yang dicari ridha istri atau ridha Allah Jujur Nabi ditegur oleh Allah disampaikan oleh pada umatnya atau ditaruh diraci Bapak Ibu kalau pemimpin zaman sekarang dikritisi itu langsung disampaikan pada rakyatnya atau ditaruh di laci menerima atau marah Pak menerima atau marah terjadi dimana itu Nabi ditegur oleh Allah bukan sekali Bapak Ibu dalam surat Abasa Nabi ditubur oleh Allah karena kurang memperhatikan Abdullah bin Umimad turunlah Abasa watawallah Nabi ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memberikan izin kepada orang munafik untuk tidak berjihad berperang padahal orang munafik itu ngakunya agamanya bapak tapi diseru jihad gak mau minta izin diizini oleh Nabi Nabi ditegur oleh Allah bisa Bapak Ibu baca dan surat Ataubah Semoga Allah memaafkan kamu kenapa kamu berikan izin mereka semua yang ditegur oleh Allah Bapak Ibu sekalian itu disampaikan dengan jujur makanya ulama akidah mengatakan diantara makna bahwa Nabi disebut maksum maksum itu dijaga artinya dijaga dari berkhianat dalam menyampaikan risalahnya tidak ada yang diumpet umpeting Masya Allah ini yang harus kita tiru di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu jadi tidak gengsi kita mengatakan salah daripada bohong daripada tidak jujur ya ibadah Allah Nabi itu jujur ya ibadah Allah nah mungkin muncul pertanyaan sebelum nanti seandainya ada pertanyaan ya Ustaz Nabi kok ditegur ya Bu Pak Nabi ditegur oleh Allah itu menurunkan derajat Nabi atau bahkan mengangkat derajat Nabi ini kalau tidak direnungi secara mendalamkan seolah-olah Nabi itu kok begitu ya Nabi ya kok sering ditegur oleh Allah bukan sering lah pernah gitu Pak ya apa hikmahnya Pak hikmahnya Nabi ditegur kemudian disampaikan kepada dunia pertama bukti bahwa Quran itu benar-benar apa Pak Pak kalau Quran itu bikinan Nabi seperti yang dituduhkan oleh kafir Qures maka di dalam Quran itu semuanya pujian untuk Nabi atau ada yang menegur Nabi kalau bikinan Nabi sendiri Bapak Ibu kalau nulis tentang diri Bapak tulisan Bapak itu membaiki dirinya sendiri atau nyolongnya ditulis pohonnya ditulis gitu Pak Nabi jujur ditegur oleh Allah sampaikan Pak karena orang kafir tidak percaya kalau Quran itu dari Allah tapi nuduhnya Quran itu bikinan mari kita baca ayatnya Pak 3, 4, 5 dari surat Al-Furqan surat nomor 25 dari ayat 3, 4, 5 dan selanjutnya وَقَالَ وَأَسِيلًا apa hikmahnya Nabi ditegur oleh Allah sebagai keteladanan bugat kita semua solusi dalam kehidupan kalau itu terjadi dalam diri kita rumah tangga kita negara kita kita tidak usah cari-cari solusi karena sudah ada contohnya ya Pak ya contoh tadi Bapak minum madu di rumahnya Siti Zainab istri Bapak yang ketiga namanya Siti Zainab istri Bapak yang kedua ketiga yang bernama Hafsa Aisyah atau Fatimah atau Umi Kulsum yang tidak menerima Bapak bingung bagaimana solusinya Pak tinggal mengikuti mengikuti siapa tadi Pak Rasulullah Tidak boleh mengejar-ngejar ridhonya Allah menghalalkan segala cara tetap caranya harus mengikuti Allah yang kita ikuti ridho Allah bukan ridho manusia karena siapapun di dunia saya Bapak Ibu kalau mengikuti ridho manusia selera manusia capek letih hidup ini Pak makanya ada pelajaran yang kita pelajari dan dipelajari anak-anak kita di Madrasa Ibtidakiyah atau SD Pak apa dulu ungkapannya ridho nas go yatun latudrok ridho manusia selera manusia kesenangan manusia adalah ujung yang tidak ada pangkalnya tidak akan pangkalnya kita ikuti tidak akan puas maka dicontohkan dalam kitab itu dua orang yang naik keledai bapaknya naik anaknya nonton begitu melewati kampung dikatakan manusia atau didiamkan Pak benar tega itu orang tua dia enak enakan naik anaknya malah nun akhirnya ganti karena gak kuat dikritisi akhirnya anaknya naik bapaknya nonton lewat kampung yang lain atau ketemu LSM kalau zaman sekarang didiamkan dikritisi paulul amat itu yang sudah tua malah jalan yang anaknya mesti gagah malah naik salah lagi kan cari rizu manusia dia akhirnya naik dua-duanya lewat kampung yang lain ketemu LSM lain ini SM luar negeri ini benar-benar orang tidak berperi beri apa kebinatangan binatang kecil dinaikin berdu akhirnya cari rizu manusia dia akhirnya dua-duanya gak naik tonton aja ketemu kampung yang lain LSM dalam negeri apa komentarnya iya benar-benar tolol punya kendaraan tidak makanya kita ceramah berumah tangga berpolitik berbangsa bernegara jangan cari-cari rizu manusia cari rizu Allah begitu manusia udah akhirnya ceramah kita ya mengikuti selera manusia iya pak bapak ibu saya bertanya capek gak hidup itu kalau mengikuti selera manusia ibu ibu-ibu ada yang mewakili ibu-ibu yang lain pecinta ustad tertentu saking gemesnya kalau ustad tampil ceramah itu ingin nipet gigi pipinya tapi gak pipinya ustad pipinya sendiri gemes sama ustadnya karena saking senengnya begitu ustadnya kawin lagi bu bu diundang lagi masuk tv atau gak masuk tv pokoknya kalau hidup itu mengikuti selera manusia maka Rasulullah diberikan pelajaran oleh Allah dan itu tujuannya mengasih pelajaran bagi kita semua yang harus dikejar kejar adalah ridho Allah kan ridho manusia itu tidak ada ujung pangkalnya kita kasih apa saja makanya jadi ustad jadi suami jadi istri mengikutilah ridho Allah jangan takut pada manusia sama-sama manusianya jangan mengejar selera manusia karena manusia adalah juga manusia makhluk inilah ya ibadah beberapa pelajaran yang kita ambil dari Al-Quranul Karim tentang Al-Quran berbicara tentang Rasulullah SAW semoga kita semua dan anak keturunan kita serta anak bangsa yang kita cintai karena Allah ini dimudahkan oleh Allah untuk meneladani Rasulullah SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya